Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir Sabtu pagi menggelar bimbingan Manasik kepada calon Juma'ah Haji asal Kabupaten Rokan Hilir dan pembekalan Manasik terakhir ini untuk pemantapan kesiapan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Manasik dipimpin langsung kakan Kemenak Rohil Agustier serta dihadiri seluruh calon Juma'ah Haji Rohil. Selain memimpin jalannya Manasik, Agustier juga memberikan pemaparan materi tentang kesehatan. Kakan Kemenak Rohil Agustier mengatakan tujuan digelar Manasik Haji adalah untuk pemantapan terhadap Juma'ah sehingga bisa mengetahui apa yang kurang bisa dibenahi. Nah, ada pun tujuan kita melaksanakan Manasik ini. Pertama, hari ini kita pemantapan. Pemantapan terhadap Juma'ah karena sebelumnya kita kan sudah melaksanakan di Kecamatan. Jadi, hari ini pemantapan evaluasi terhadap Juma'ah sehingga kita bisa mengetahui apa yang masih kurang. Yang masih kurang itulah yang akan kita benahi. Sehingga mereka betul-betul siap untuk diberangkatkan. Untuk tahun ini jumlah Juma'ah Haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah 268 Juma'ah. Sementara untuk koper sudah mulai didistribusikan untuk dibawa pulang Juma'ah. Dari bagian siap-iapi, Rokan Hilir, Julius dan Mildani melaporkan. Dari bagian siap-iapi, Rokan Hilir, Julius dan Mildani melaporkan.